Calon-calon pemimpin bangsa ke depan diharapkan menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan penuh sukacita yang bersendikan nilai-nilai moral yang kuat. Sayur lobak jadi hidangan, tata di meja untuk kenduri, semua anak dapat perlindungan karena mereka harapan negeri. Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Riau tahun 2022. Kita aminkan doa sebagai permulaan majelis, doa akan dipimpin oleh anak kami Gilbi Da'i Cilik asal Riau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Defati Gilbi Mari sama-sama kita menundukkan kepala untuk berdoa agar kegiatan kali ini berjalan lancar. Al-Fatihah 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 Ya Allah ya Tuhan kami, maha pengasih lagi maha penyayang. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat berterima kasih kepadamu karena engkau telah mempersatukan kami dalam acara ini. Ya Allah, lindungilah para pemimpin kami, para guru, orang tua, serta seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak riau, agar dapat menjalankan tugas dan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Jauhilah kami dari penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan informasi yang dapat menimbulkan hoaks ataupun kebencian, serta dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu agar setiap anak bangsa ditanamkan sikap kejujuran, optimis, percaya diri dan kerja keras, dan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhilah anak-anak bangsa dari sikap intoleransi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah kami memohon kepadamu agar hari ini, esok, dan seterusnya kami anak-anak riau selalu menjadi anak yang berbahagia. Rabbana atina fit dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azabanar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Wakil Gubernur ini fokus dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi Riau dan tentunya memberikan apresiasi untuk da'i cilik kebanggaan kita ini Bapak dan Ibu sekalian.